Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Siti Nadia Tarmisi. Dr. Nadia, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Parvin. Dr. Nadia, ini menjawab pertanyaan warga ya, ini bagaimana sosialisasi vaksin ketiga untuk umum? Apa pertimbangan utamanya bisa tidak diberikannya? Ya, jadi mungkin kita harus pahami dulu bahwa sebenarnya vaksinasi yang kita akan lakukan itu adalah mencapai kekebalan kelompok. Nah, kekebalan kelompok ini harus kita lakukan kalau semua artinya 70% dari penduduk kita sudah mendapatkan vaksinasi. Oleh itulah tentunya target-target untuk mempercepat vaksinasi ini kita lakukan, termasuk misalnya dengan menargetkan penyuntikan 2 juta dosis per hari. Kemarin di akhir Juni kita sempat mencapai angka 1,5 juta dosis. Nah, terkait vaksinasi kepada masyarakat umum, ini harus dipahami bahwa sampai sekarang belum ada uji klinis ataupun publikasi yang mengatakan perlunya penambahan dosis secara resmi. Ada memang beberapa informasi-informasi, baik juga yang disampaikan oleh tim UNPAD kita ya, yang bekerja sama dengan Bio Farma, yang melakukan monitoring terkait efikasi dari vaksin Sinovac setelah 3 bulan, 6 bulan, dan nanti akan sampai dengan 9 bulan dan 12 bulan. Tentunya ini memang bagian dari uji klinis tahap 3, karena memang kan vaksin ini adalah vaksin baru. Selain itu juga nanti dengan data yang lebih banyak akan bisa memperbanyak masa edar daripada vaksin tersebut. Nah, pemberian dosis ketiga tentunya pertama tadi saya sampaikan belum, tidak ada atau belum selesai publikasi atau uji klinisnya yang betul-betul mengatakan bahwa vaksin itu harus ditambahkan dosis ketiga. Nah, yang kedua adalah WHO sendiri sudah mengatakan dan merekomendasikan adalah yang paling baik adalah kita segera mencapai sasaran vaksinasi tadi 70% dari penduduk. Karena dengan itulah kita bisa mengendalikan penularan dan juga mencegah mutasi-mutasi baru. Karena dengan penambahan dosis ketiga itu juga tidak akan mengurangi resiko untuk terjadinya penularan kalau kemudian masih banyak orang yang belum terlindungi atau belum tervaksinasi. Oke dokter, artinya memang saat ini memang difokuskannya kepada target vaksinasi kepada masyarakat terutama untuk dosis pertama dan kedua dan untuk booster adalah untuk tenaga kesehatan. Begitu ya. Baik dokter, kami juga membuka pertanyaan untuk keluarga net yang sudah kami himpun sejak semalam. Dokter, ada dua pertanyaan. Mungkin yang pertama saya akan bacakan dulu dari pertanyaan dari atas nama at Januardi yang menanyakan, dokter perlukah vaksin ini di mix? Yang pertama katakanlah AstraZeneca, kemudian yang kedua Sinovac. Karena tentunya dari pihak Januardi sendiri masih cukup ragu dengan kehandalan dari AstraZeneca. Silakan dokter. Iya, jadi kita kembali lagi ya bahwa pelaksanaan vaksinasi atau pemberian vaksinasi ini kan dilihat berbagai aspek. Dari tentunya efekasinya kita tahu bahwa efek perlindungannya, kemampuan dia menimbulkan triter antibody yang tinggi ya, karena fungsi vaksin kan melatih sistem kekebalan tubuh kita. Jadi artinya kita butuh pelatih yang betul-betul bisa pada akhirnya memberikan kemenangan kepada kita ya, artinya dengan adanya triter antibody yang tinggi. Yang ketiga adalah kita tahu dari segi keamanan, ke efek samping yang mungkin timbulnya. Nah dari tiga hal ini yang dinilai oleh tentunya para ahli dan akhirnya oleh Badan POM pada waktu mengeluarkan izin penggunaan darurat, ini adalah berdasarkan kajian-kajian atau studi dan publikasi ilmiah di mana vaksin ini menggunakan dosis pertama dan dosis kedua yang sama. Jadi untuk sampai saat ini memang ada beberapa studi yang sudah mulai memix and match kan ya, artinya vaksin pertama dan vaksin kedua itu dari merek yang berbeda dan terutama dari platform yang berbeda ya tentunya. Ini yang menjadi isu kan perbedaan platform, yang satu misalnya virus yang sudah dimatikan, yang satu adalah materi genetik dari virus tersebut. Nah tetapi karena ini tidak ada atau belum ada dasar ini ya tentunya kita tidak akan melakukan hal tersebut. Karena tadi pertama kita tidak tahu apakah betul nanti efekasinya betul-betul tinggi, apakah betul kemudian efek keamanannya betul-betul terjamin, dan yang ketiga tentunya apakah titerantibody-nya lebih optimal. Mengapa kemudian pada nakes itu kita berikan booster ketiga adalah karena resiko keterpaparannya yang sangat besar, lebih tinggi daripada masyarakat. Jadi kalau namanya tentara yang akan berperang di medan perang di garda terdepan, itu pasti harus kita berikan proteksi tambahan. Kalau enggak nanti tentaranya berguguran. Nah perguguran ini adalah dengan memberikan dosis ketiga, di mana rekomendasinya itu bisa menggunakan jenis vaksin yang sama atau vaksin yang berbeda. Karena memang yang penting adalah dosis satu, dosis dua adalah vaksin lengkap. Dan vaksin lengkap harus menggunakan merek ataupun platform yang sama. Oke. Pertanyaan kedua, dokter ini pertanyaan dari username berikutnya yang menanyakan bahwa apakah ini pemerintah akan menggratiskan vaksin booster dan seterusnya. Sebenarnya mungkin bisa ditekankan sekali lagi mungkin dokter ya. Dan juga mau diinfokan juga untuk vaksin usia 12 sampai 17 tahun di medan ini. Belum ada info bisa dilakukan di mana. Silahkan dok. Terkait vaksinasi berikutnya, karena ITAGI sebenarnya setelah ada hasil penelitian yang disampaikan oleh UNPAD, itu sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah bahwa sampai saat ini ITAGI atau Badan Penasihat Imunisasi Nasional kita melihat bahwa kebutuhan penyuntikan kembali vaksin COVID-19 itu bisa dilakukan setelah 12 bulan kemudian dari penyuntikan pertama. Artinya kita masih, kita yang pasti kita akan tetap butuh vaksin ini di tahun depan. Nah, terkait apakah akan gratis atau tidak, nanti kita akan lihat. Tapi ini sangat memungkinkan ya, karena kita tahu banyak program-program imunisasi, terutama pada bayi, usia di bawah 1 tahun, bahkan 5 tahun, dan remaja, itu juga ada program-program imunisasi rutin yang memang kita berikan secara gratis. Jadi kita tunggu saja, saya rasa ya Mas Marvin, yang penting sekarang masyarakat bersabar dan pada waktu jadwalnya untuk segera divaksin. Karena kami paham bahwa vaksin ini kan tidak datang bersamaan. Sampai Desember pun kita masih akan menerima sejumlah vaksin. Artinya, bahkan sampai Desember, kita masih akan terus melakukan vaksinasi untuk seluruh masyarakat, baik itu dosis pertama maupun dosis kedua. Nah, termasuk juga pada usia rentang 12 tahun sampai 17 tahun. Vaksinasi ini tidak akan kita lakukan di sentra-sentra, tapi kita akan melakukan melalui sekolah-sekolah ya. Tentunya nanti secara bertahap akan kita lakukan koordinasi antara dinas kesehatan dengan dinas pendidikan dan pelaksanaannya akan dilakukan di sekolah-sekolah seperti kita melaksanakan imunisasi rutin. Nah, untuk tentunya remaja usia 12 sampai 17 tahun yang mungkin tidak berada di bangku sekolah, ini dapat mengakses vaksinasi melalui puskesmas ataupun rumah sakit. Oke, baik. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari netizen. Terima kasih. Dr. Nadya, kita akan ke concern berikutnya. Kalau kita melihat dari tingkat pandemi di Indonesia, apakah sudah terpetakan daerah mana yang data vaksinasi ini masih rendah? Dan apakah ini berpengaruh atau berbanding lurus terhadap tingkat kematian yang tinggi di daerah tersebut? Ya, kalau kita lihat sebenarnya rata-rata daripada capaian vaksinasi kabupaten-kota kurang lebih sama ya, kecuali memang untuk Provinsi Bali, Sulawesi Utara, TKI Jakarta, dan Kepulauan Riau. Yang terutama empat provinsi ini, kecepatan vaksinasinya juga cukup besar dan kemarin banyak juga menggunakan vaksin dari AstraZeneca. Jadi kemarin di awal-awal sempat ada beberapa daerah yang kemudian vaksinasi ataupun pemberian vaksin dengan menggunakan AstraZeneca itu penyutikannya agak lambat ya, sehingga otomatis kemudian kita distribusi kepada daerah-daerah yang memang kecepatan vaksinasinya ini besar. Nah, kalau melihat kecepatan dan maupun ketersediaan vaksin sampai saat ini, terlihat bahwa sebenarnya hampir semua daerah ya, itu vaksinnya sudah habis untuk disutikannya. Artinya kalau kita lihat targetnya, memang penyutikan ini kurang lebih 30% dan itu sesuai dengan jumlah vaksin kita. Jadi memang kalau sampai saat ini kita melihat bahwa daerah-daerah yang memang belum mencapai dengan 50% seperti empat provinsi tadi adalah memang karena vaksin yang didistribusikan kepada mereka itu dalam jumlah terbatas, sehingga mereka memang tidak bisa lebih cepat dalam pelaksanaan vaksinasi. Dan terkait tadi apakah daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang berkorelasi dengan peningkatan angka kematian, kalau kita lihat ya memang karena cakupan vaksinasinya ini belum optimal ya, otomatis perlindungan kelompok atau perlindungan bersama itu belum terjadi. Sehingga memang selain itu tadi kembali lagi, kalau kita lihat posisi sekarang ini kan cakupan vaksinasi kita itu baru 18 juta yang mendapatkan dosis kedua ya, artinya kan baru kurang lebih 10%. Nah ini lebih banyak orang yang belum divaksin daripada yang divaksin, sehingga memang protes adalah menjadi kunci utama selain tentunya vaksinasi. Baik, terima kasih juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan. Dr. Siti Nacetar Misi sudah bergabung bersama kami dalam Metro Bagai Perantem. Sampai lagi dokter, terima kasih.